Tribuners lakukan setelah dari laser CO2 ini? Kalau setelahnya sih enggak, yang jelas dia tetap harus pakai sunscreen aja dan untuk krim malam biasanya penggunanya di setop dulu. Nah dok, untuk melakukan treatment laser CO2 ini dok, misalkan ada salah satu pasien dengan kondisi kulitnya masih berjurawat sekali dok, apakah itu langsung bisa ditangani atau menunggu kulit berjerawatnya ini sembuh dulu atau kering dulu atau bagaimana tuh dok? Jadi mungkin maksudnya kalau posisi jerawatnya lagi meradang ya mbak? Iya benar. Oke, jadi kalau si jerawat itu lagi meradang, ya biasanya kita harus terapi dulu biar supaya radangnya lebih baik dulu. Terus nanti dari si bekas dari hasil yang meradang itu kan pasti berbekas nih mbak, bentuk bopeng-bopeng. Nah baru nanti kita lakukan laser tersebut. Oke, jadi memang ada solusi ya dok ya untuk Tribuners yang mungkin jerawatnya masih meradang gitu dan ingin melakukan laser CO2 ini, jadi memang ada tindakannya lagi gitu dok ya, jadi harus dikeringkan dulu. Iya betul, jadi terus kita obatin terlebih dahulu sih mbak kalau itu harus konsultasi juga yang jelas ya teman-teman Tribun ya. Iya oke, jadi konsultasinya bisa langsung saja ke klinik Limonia ya mungkin dok ya. Oke, nah dok selain itu dok, treatment ini itu bisa mendapatkan hasilnya itu setelah berapa kali treatment sih dok laser CO2 ini? Kalau ditanya seperti itu ya mbak gimana ya, untuk hasil berapa kalinya kita nggak bisa janjikan gitu. Artinya kan kita lihat juga nih si bopeng itu sendiri gimana, ke dalam atau nggak gitu, kerusakannya sebatas mana. Nah, jadi yang jelas kita treatment sekali itu pasti ada hasilnya gitu. Dan itu tetap harus pengulangan untuk berapa kalinya nggak bisa kita tentukan. Nanti kita lihat pertumbangannya setelah 1-2 kali treatment gitu. Tapi untuk biasanya, kalau pasien itu berapa kali repeat sih dok untuk laser CO2 ini kebanyakannya? 2-3 kali atau berapa sering gitu? Nah, itu tadi tergantung dari si bopengnya sendiri mbak. Kalau berdasarkan pengalaman saya ya mbak ya sejauh ini kalau misalkan dia bopengnya nggak terlalu dalam, itu bisa 3 kali ya lebih gitu. Lebih ya oke. Nah, mungkin ada nggak sih dok treatment lain setelah after CO2 ini gitu kan ya, laser CO2 ini? Nah, itu hasilnya yang didapatkan itu apa dok? Hasil dari laser treatment. Jadi kalau hasilnya si bopeng itu kan tadinya agak lebih cekung ya mbak. Nah, itu dengan perlahan dia akan lebih naik gitu. Nah, sebenarnya selain laser CO2 itu kita juga bisa treatment dengan treatment lain gitu. Jadi saling membantu gitu. Apa aja tuh dok treatment selain laser CO2 ini untuk bopeng? Nah, contohnya tadi yang seperti saya sebutkan bisa dengan subsisi atau skin needling atau juga radiofrekuensi gitu. Kalau subsisi itu apa sih dok? Iya, jadi subsisi itu caranya itu kita sekar yang agne sekar si bopeng tadi itu jaringan mati di bawahnya itu. Jadi kan si sekar bopeng nih jaringan mati di bawahnya itu kita tusuk dengan jarum supaya dia lepas. Jaringan ikannya lepas, sehingga si permukaan yang tadinya agak cekung bisa lebih naik. Bisa ini juga merangsang kolagenisasi lagi gitu. Oke, jadi bedanya mungkin laser dengan subsisi tadi itu medianya dok ya? Media pengaplikasiannya. Nah, selain itu semical peeling juga bisa ya dok? Semical peeling bisa. Nah, itu kalau bedanya di semical peeling ini dia medianya menggunakan apa tuh dok? Kalau di semical peeling kan kita menggunakan bahan kimia ya mbak? Gitu. Kalau sedangkan si laser, kan kita pakai metode laser. Kalau subsisi kita menggunakan jarum gitu. Bedanya di situ sih. Dari sekian banyak pilihan treatment untuk bopeng ini dok, mana sih yang dokter paling rekomendasikan untuk tribuner di rumah jika ada masalah bopeng juga di wajah dan ingin treatment ini dok? Jadi, untuk masalah bopeng ini sebenarnya treatmentnya kalau ditanya mana yang lebih bagus, semua bagus gitu ya mbak ya. Tergantung dari kita lihat dulu nih, bopengnya kayak apa gitu. Sejauh mana, dia udah berapa lama bopengnya terjadi gitu. Jadi, kita tetap harus lihat dulu nih jenis bopengnya gitu. Nanti baru kita bisa arahkan ke mana nih yang terlebih dahulu harus kita lakukan gitu. Oke. Jadi, bopeng ini sendiri memang ada tingkatannya nggak sih dok untuk baik itu? Dari tingkatan teksturnya atau tingkatan kedalaman bopengnya itu ada nggak sih dok? Nah, kalau bopeng ini kan kita punya beberapa jenis bopeng ya mbak ya. Salah satu itu kan ada yang bopeng atropi. Nah, ada juga yang hipertropi. Nah, jadi untuk yang atropi ini kita ada tiga. Ada ice pick scar, dia itu bentuknya huruf V. Jadi, lubang atasnya itu lebih lebar daripada yang bawahnya gitu. Kalau untuk box scar, itu dia seperti kotak, seperti mobil box gitu. Jadi, bentuknya mirip buruk U, cuman di sudut-sudutnya itu dia lebih runcing gitu. Nah, sedangkan yang terakhir itu kan ada rolling scar. Rolling scar ini dia cenderung bentuknya agak oval. Hampir mirip buruk U, cuman dia lebih oval dengan tepi pinggirnya itu menyatu sama kulit sekitarnya. Nah, yang terakhir itu, yang jenis kedua itu ada hipertropi scar. Atau biasanya sih lebih kita taunya seperti keloid ya, yang dia karena hipertropi itu kan terjadi karena produksi kolagen yang berlebihan. Jadi, dia lebih menonjol. Kalau si atropi scar itu, bopeng yang biasa kita kenalkan, dia lebih cekung ya mbak, lebih dalam gitu. Oh, jadi ternyata untuk bopeng ini sendiri banyak jenisnya ya dok ya? Iya, betul. Jadi, memang mungkin orang satu dengan orang yang lainnya itu nggak sama bopengnya, berbeda-beda ya? Iya, tentu. Beda dan treatmentnya juga pasti beda-beda gitu. Jadi, itulah tribuners. Mungkin tribuners bisa menjadi rekomendasi ini untuk tribuners di rumah yang mempunyai kulit wajah. Masalah di kulit wajahnya itu, yaitu bopeng, itu bisa konsultasi terlebih dahulu. Oke dok, untuk masalah kulit wajah bopeng ini, ada nggak sih dok untuk masalah di kulit wajah bopeng ini yang serupa gitu, seperti bopeng ini tapi di kulit wajah gitu? Kalau sejauh ini ya mbak, berdasarkan pengalaman saya, yang mirip seperti bopeng, sejauh ini ya agnuskar itu atau kita biasa sebut bopeng? Memang hanya bopeng ini ya dok ya, itu masalah kulit yang banyak orang alami gitu dok ya? Betul. Nah, kalau untuk masa penyembuhannya sendiri dok, ada nggak sih dok bopeng ini apa harus treatment? Apa bisa disembuhkan secara tradisional, herbal atau pakai skincare aja bisa sembuh nih gitu di rumah gitu? Atau memang penanganannya yang benar-benar maksimal itu harus treatment gitu? Nah, ini kalau menurut saya sebaiknya sih tetap harus treatment ya mbak, karena kalau untuk sekedar kayak pengolesan krim itu kurang maksimal. Tetap kembali harus kombinasi dengan treatment gitu. Dan treatmentnya juga nggak cuma satu jenis treatment bisa kita kombinasi dengan treatment yang lain. Oke, nah kalau untuk dikombinasikan dengan treatment yang lain itu treatment apa dok? Seperti yang saya sebutin tadi, bisa pakai skin needling, yang pakai jarum, atau subsisi tadi, atau semical pilih tadi gitu. Oke, jadi dari beberapa itu bisa dikombinasiin ya dok ya? Bisa. Dan itu aman ya dok? Aman. Oke. Selain dengan pengawasan dokter, dengan tindakannya yang melakukan dokter itu aman. Nah dok, mungkin ada pesan dan juga kata-kata dari dokter untuk tribunas di rumah masalah dengan Bopeng dan ini cara untuk mengatasinya dok? Ya, jadi untuk yang belum ya, ya mudah-mudahan udah cukup pada tahu gitu kan. Maksudnya jangan sampai terjadi Bopeng gitu. Lebih tepatnya untuk pencegahannya ya mbak. Kalau bisa, jika memang jerawatnya lagi meradang, usahakan menggunakan sunscreen. Terus juga jangan suka dikupilin atau dipegang-pegang jerawatnya. Karena kan kita nggak tahu nih tangan kita busi atau nggak gitu kan. Diteksi soalnya. Terus juga dengan kita ngupilin si jerawatnya ini sendiri, itu bisa bikin hitam gitu. Jadi untuk pencegahannya sih gitu. Terus yang penting sunblock jangan lupa ya dan disesuaikan dengan si jenis kulitnya juga gitu. Yang isinya sunblocknya juga harus yang ada untuk si jerawat gitu. Jadi tetap harus konsultasi ya kalau untuk masalah sunscreen atau produk-produk itu tetap harus konsultasi terlebih dahulu gitu. Nah yang jelas itu tadi pesannya selalu gunakan sunscreen. Jangan suka pegang-pegang jerawatnya atau pencet-pencet jerawatnya. Usahakan jaga pola makannya juga, pola tidurnya gitu. Nah kalau untuk yang udah terlanjur ada bopeng nih, sekalian hubungi dokter-dokter kesayangan kalian untuk penanganan terlanjur gitu. Dan di Limonia juga treatment ini memang sudah ada ya dok ya? Gimana mbak? Di Limonia sendiri memang treatment ini sudah ada? Iya, di Limonia treatmentnya sudah ada. Boleh datang untuk teman-teman tribuners kalau memang sekiranya membutuhkan bantuan. Dan jangan lupa untuk konsultasi terlebih dahulu ya. Oke. Nah tribuners itulah tadi pesan dari dokter Debbie ya terkait tentang bopeng dan juga cara mencegah, cara menanganinya sampai dengan cara mengobatinya. Jadi sudah ada beberapa treatment yang dokter Debbie jelaskan, dokter Debbie berikan itu sebagai rekomendasi tribuners di rumah gitu kan ya. Untuk tribuners yang mungkin tidak memiliki, mohon dijaga kulitnya ya dok ya. Seperti dokter Debbie bilang tadi, gunakan sunblock, gunakan sunscreen yang benar, jangan dipegang jerawatnya ya. Dan untuk tribuners yang mungkin sudah memiliki bopeng ini, jangan insecure, jangan khawatir, karena banyak sekali treatment yang sudah dijelaskan oleh dokter Debbie, tersedia di klinik Limonia juga. Seperti pada hari ini ya, laser CO2, nah itu bisa menjadi pilihan tribuners juga untuk melakukan treatment ini. Terima kasih banyak dokter Debbie, sudah meluangkan waktunya, sudah memberikan banyak sekali informasi dengan tribuners di rumah, seputar dengan bopeng dan juga cara mengatasinya dengan laser CO2 ini. Terima kasih ya dokter Debbie. Sama-sama ya mbak, semoga bermanfaat ya untuk semuanya. Oke, terima kasih dokter, boleh live, kalau misalkan dokter ada kesibukan lain. Oke, terima kasih banyak mbak. Terima kasih ya. Iya dok. Ya tribuners itulah tadi, bincang kecantikan bersama dengan saya, Kusmola Syahifahari ini. Terima kasih.